Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Aladihadana lihadawamakunna Dinahtadila ulaan hadanallah Asyadu allah ilahillahu daulah syarikalah Wa asyadu anna muhamman dan abduhu wa rasuluh Puji syukur kita pencetkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang ringan kita kali ini kita dibersamai oleh Guru Som Solwatoni beliau merupakan salah satu alimni kita di Darul Kamal dan salah satu dosen di STI Darul Kamal juga dan beliau saat ini sedang melanjutkan program doktoral dengan jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga dan alhamdulillah baru tadi siang beliau menyelesaikan ujian proposalnya oke pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan definisi puasa berdasarkan Tafsir di dalam Al-Quran mungkin untuk mempersingkat waktu waktu dan tempat saya persilakan kepada Guru Som Solwatoni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ana alihi wa sohabatihi wa mawalah Mbak Wahdu jadi saya ingin sedikit menyampaikan tentang puasa ya karena kita dalam beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah puasa dan mungkin banyak diantara kita yang tidak memahami puasa dari segi struktur bahasanya dalam tradisi Tafsir itu ada yang disebut sebagai balagah atau dalam bahasa kontemporer disebut sebagai linguistik atau yang lebih spesifik disebut dengan semantik jadi semantik itu bagaimana kita bisa memahami bahasa-bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu dalam bentuk yang lebih dalam dalam mana yang lebih dalam misalnya ketika Al-Quran menggunakan menyebut air itu Al-Quran menggunakan kata ma Al-Quran menggunakan kata ma jadi itu memiliki mana yang berbeda sama juga misalnya sekarang kita akan membahas tentang puasa jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran ya kata puasa jadi kata puasa masdarnya itu ada dua yang pertama namanya sawum yang kedua namanya siyam siyam itu kalau dalam imun syaraf itu wazannya wazan fi'al namanya jadi puasa itu di Al-Quran disebut itu ada dua kata yang pertama sawum yang kedua siyam tetapi dua kata ini ternyata memiliki penekanan ya penekanan itu maksudnya memiliki aksentuasi makna yang berbeda tetapi saling terkait begitu jadi kalau kita melihat lebih detail kata puasa disebut sebagai siyam itu tujuh kali dalam Al-Quran ya tujuh kali dalam Al-Quran sedangkan disebut sebagai sawum itu cuma sekali yang pertama disebut sebagai sawum itu dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 26 itu ayatnya mengatakan fa'imma tarianna kaminal basyari ahadan fa'kuli inni nazatulirrohmani sawumah jadi disitu ayat inni nazatulirrohmani sawumah sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku yang maha pengasih itu untuk berpuasa tapi berpuasa disitu dijelaskan dalam ayat selanjutnya dia mengatakan fa'la ukal limani al-yaumah insiya jadi dia dari itu menahan diri maka dia tidak berbicara dengan siapapun sepanjang hari ini dalam kisah Maryam ya jadi kata sawumah disitu itu puasa artinya dipahami sebagai imsakun sebagai menahan itu dalam itu cuma satu-satunya dalam Al-Quran jadi kata sawum sawumah itu cuma ayat itu saja dalam Al-Quran diantara ribuan ayat ada pun yang menggunakan kata sawumah itu ayatnya ada tujuh kata yang salah satu tentu familiar kita kenal Al-Baqarah ayat 183 kutiba'alaikumussiyam kama'kutiba'ala lazim amin qabrikum idairin ahya jadi itu yang familiar kita kenal ada dua ulama yang mungkin perlu kita dengar pendapatnya dalam memahami kata ini yang pertama namanya itu Abu Dhal Al-Ashkari itu juga ulama ahlu sunnah wapat 400 hijriyah ada yang mengatakan 401 dia punya kitab judulnya Mojangfuruk Al-Ugawiyah jadi kayak kumpulan untuk membedakan bahasa-bahasa kata-kata makna kata dalam Al-Quran yang kedua itu Ibn Mansur namanya Ibn Mansur itu meninggal 11 hijriyah itu juga ulama ahlu sunnah yang nulis kitab atau kamus Al-Quran namanya yang disantul Arab jadi As-Sawm Saum itu artinya menahan diri dari berbicara dari berjima kemudian menahan diri dari sifat marah pokoknya semua yang bersifat menahan diri itu namanya Saum tetapi Siam itu definisinya lebih spesifik yaitu menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya Fajar sampai terbenamnya matahari sehingga kalau Saum itu lebih umum dia sedangkan Siam itu lebih khusus dalam bahasa saya Saum itu namanya Lugatul Istiqmal bahasa yang digunakan sehari-hari sedangkan Siam itu Lugatul Syari'i bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan Ibadah jadi misalnya Siam kalau kita dipikir itu Siam berarti puasa itu kamu menahan lapar menahan dahaga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dari terbit Fajar sampai terbenamnya matahari itu Siam nah sehingga dalam penjelasan beberapa ulama itu diberikan penekanan bahwa semua orang itu Siam di bulan Ramadan tapi tidak semuanya Soong jadi semua kita berpuasa menahan diri tapi apakah kita menahan untuk membicarakan yang jelek apakah kita menahan untuk mencaci orang apakah kita menahan diri kita untuk amarah itu kan kadang-kadang kan tidak jadi standarnya itu kalau Soong itu lebih tinggi sedangkan kalau Siam itu lebih spesifik nah itu definisi yang dapat kita pahami dari Al-Quran itu sendiri sehingga kalau kita melihat lebih spesifik itu dalam puasa itu ada dua yang batal dalam puasa namanya itu Ibetalu Siam yang membatalkan puasa ya tadi itu misalnya kita tiba-tiba makan tiba-tiba melakalkan jumat itu sudah batal puasa tapi yang kedua itu namanya Ibetalu Siam batalnya pahala puasa jadi puasanya tidak batal tapi pahalanya yang batal ya tadi mungkin ketika dia puasa tapi dia tetap memelihara penyakit-penyakit hati dalam bahasa Imam Gadzali kemudian dia melaksanakan sesuatu yang dalam tangga utif itu berpuasa pahalanya tidak batal puasanya tidak batal pahalanya yang batal sehingga ini juga dikuatkan oleh Hadis Suhae yang mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak dapat apa-apa kecoyi lapar jadi banyak orang berpuasa tidak dapatkan pahala puasanya kecoyi itu rasa dan rasa haus karena tadi mereka hanya menahan laparnya saja dan hanya saja mungkin itu yang membedakan antara sahum sama siap ini menurut saya menjadi bahan perenungan bahan masabah karena salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah bulan masabah sehingga tadi kita juga belajar memahami bagaimana berpuasa dari segi mana yang paling mendasar dan mana yang paling hakikat itu oke itu dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih atas penjelasannya tentang definisi puasa dalam menurut tafsir Al-Quran oke sangat pokok sekali semoga kita bisa merenungi apa yang dijelaskan oleh guru kita tadi dan semoga kita bisa menjalankan puasa dengan lancar dan mendapatkan pahala dengan penuh juga tentu harapannya seperti itu mungkin sekian dari kami Wallahualaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati